Tapi karena Safira udah gak ada Makanya lebih baik susu ini diminum sama Agni Aku ikhlas Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Kak Anggun gimana, Kak? Adik bayinya Gak apa-apa, Kak? Jadi bayi baik-baik aja kan Tante Anggun? Alhamdulillah sayang Bayinya Anggun sekarang udah jauh lebih baik Jadi sekarang kamu bisa nyusiin bayinya Anggun ya Sebaik bisa bayinya Anggun nyusiin asih kamu Dengan senang hati, Pak Gunakan kasih asih buat Anaknya ke Anggun Sini, Kak Langsung aku buka kamar biar langsung aku kasih asih Tunggu, tunggu, tunggu Tunggu Ada apa lagi, Mun? Saya gak mau Nuna ngasih asihnya langsung Kamu pump aja sih kamu Aku gak mau ada bonding anak dan ibu diantara mereka Aku gak akan biarkan itu terjadi Kamu tolong ambil yang pompanya Ini apa, Pak? 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 Aku tahu susunya Aku gak masalah kok Kalau harus ngasih asihnya lewat pompa Yang terpenting sekarang Bayinya Kanggun bisa minum susu asih Supaya imunia kuat gak gampang sakit Eh, yaudah Aku ngomong kamu ya, Mas Ayo, saya ngomong kamu Ayo, Mas Fera Kira-kira Kapan ya Papa kamu datang? Tadi sih Papa aku ngabarin Sebentar lagi sampai Jakarta Kenapa aku tiba-tiba jadi panik kayak gini? Tenang Tarik nafas Buang Udah Papa aku orang baik kok Jadi kamu tenang aja Semuanya aman Asal kamu tenang Oke? Ya Ya Yang penting Aku berharap semuanya berjalan dengan lancar Amin Yaudah, yuk Kita Kak Anggun Alhamdulillah Dapat segini Langsung dikasihin aja Kak Anggun, Ghani Sekarang kamu seterima kasih ya Sama Adipta dan juga Nuna Ayo bilang terima kasih Susah sama sih ngomong terima kasih Ayo Terima kasih anak Terima kasih Terima kasih Sama-sama Kak Sama-sama Mas Dede bayi Minum susunya yang enak ya Yang banyak Wah, Dede bayi lahap minum susunya Itu karena mama Nuna adalah mama kandungnya Agni, Safa Jelas Agni akan seperti itu Jangan sampai Nuna tahu Jangan sampai Nuna tahu Kalau bayinya masih hidup Dan ada tepat di hadapannya Itu biasa sayang Memang anak bayi itu Kalau minum masih pasti lahap Karena itu sumber utama makanannya Apalagi kalau lagi lahap Dulu Safa juga seperti itu nak Lahap banget kalau mimi susu Nah Tanggun Nama ade bayinya siapa? Aduh Safa Kenapa kamu harus menanyakan Soal mama bayi ini sekarang? Nama ade bayinya Nama ade bayinya Agni 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 Ayo Tidak mau ngadarin nama saya dan aku Tidak mau ngadarin nama saya dan aku Saya terpaksa harus mengarah nama itu Daripada semuanya curiga Hanya nama itu bisa saya pikirkan untuk saat ini Gak ini asal-asalan aja sih Wah nama dede lucu Berarti Safa harus panggil dede Agni dong Setelah Tidak 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 Bah, Kak Nun, kok botol asinya dikasih tanggal kayak gini? Kenapa gak langsung masuk ke perijar aja, Kak? Dikasih tanggal itu supaya kita tahu asinya dipompa tanggal berapa. Dan Agni itu harus minum susu asinya dari tanggal yang terlama. Oh, gitu. Kelitik kali lah kakak cantikku ini. Iya, Tiur. Memang harus seperti ini di tempel-tempel label. Dan minumnya juga dari tanggal yang terlama supaya gak cepet rusak susunya. Boleh, Kak, aku bantu ya, Kak? Iya, boleh, dong. Makasih ya, Tiur. Sama-sama, Kak. Oh, ya, Kak Nun. Kenapalah kau baik kali ya, Kak? Sama anaknya Kak Anggun ini. Padahal mamaknya jahat kali loh sama kakak. Aku memberikan asih ini untuk Agni. Bukan karena ibunya. Aku kasian kalau sampai Agni sakit lagi. Karena gak ada asih yang bisa dia minum. Seharusnya Safira yang minum asih-asih ini. Tapi karena Safira udah gak ada, makanya lebih baik susu ini diminum sama Agni. Aku ikhlas. Kak Nun, aku minta maaf karena banyak tanya. Jadi buat kakak jadi sedih. Kak Papa. Akhirnya sekarang lega banget saya bisa kerja. Dan gak perlu lagi pake bantal-bantalan di perut ini. Anggun. Hmm? Pas baiknya kamu gak bisa kerja dulu. Masih gak mungkin jaga Agni. Gak, gak bisa. Saya harus kerja. Dan saya gak mau Agni dipegang sama Nuna dan babysitter. Saya maunya Agni diurusin sama Tiur. Saya minta kamu gak usah kerja dulu deh. Karena nomor satu. Kamu tahu harus kelihatan kamu belum fit. Saya aja gak mau sampai nanti keluarga bawa itu curiga. Karena kamu kerja. Make sense gak? Kayaknya cuma pikiran kamu yang berlebihan aja deh. Nuna aja bisa santai-santai aja kok. Setelah dia melahirkan. Lagian gini-gani. Tadi kamu bilang kamu gak bisa ngejagain Agni kan? Saya juga. Saya punya kerjaan. Jadi udah saya gak mau berdebat sama kamu. Oke? Ini demi kelancaran-rencana kita selama ini. Jangan sampai semuanya hancur hanya karena ini. Kenapa suka banget sih beranam sama saya? Hah? Bisa gak? Kamu tuh ikutin aja apa yang saya mau. Anggun. Lani. Pak Ibu. Iya pak. Mau kemana kalian? Kita mau berangkat kerja pak. Kerja? Apa gak sebaiknya kamu gak usah kerja dulu Gun? Gani. Kasian Kak Hani. Kamu juga perlu istirahat kan? Ya gak bisa dong pak. Saya gak bisa terus-terusan buat ninggalin kerjaan saya. Gani juga begitu. Tapi anak kamu itu butuh perhatian Anggun. Kasian dia. Ya kamu soal itu kan saya bisa nyuruh tiur pak. Buat jagain Angni. Tolong ya pak. Saya gak punya pilihan lain selain minta tolong sama tiur. Ya udah kalau begitu. Nanti saya minta tiur terjadi Agni ya. Berhasil. Pak Webowo membolehkan tiur menjaga Agni. Aku gak suka sama si kodok itu. Aku yakin. Dia pasti akan menolak kalau menjaga Agni kalau aku yang nyuruh. Kalau Pak Webowo yang minta saya yakin tiur pasti gak akan bisa nolak perintah Pak Webowo. Kodok nyebelin. Jiwa keibuan Anggun masih belum ada. Ini mungkin karena dia kehilangan bayinya. Jadi dia belum bisa belajar dan bertindak sebagai seorang ibu. Saya yakin kalau anak kami masih hidup Anggun pasti gak akan seperti ini. Tiur. Tiur. Iya pak bos. Pak bos belah apa? Saya menyatong sama kamu ya. Mulai hari ini kamu tolong jagain Agni. Selama Anggun sama Agni bekerja. Jadi ini tugas baru buat kamu. Bisa ya? Bah, mamak tiri sendirian lainnya memang gak bertanggung jawab banget sama anak. Baru lahiran udah ditinggal aja anaknya. Tapi Kak Anggun ini beneran lahiran gak sih? Kok cepat kali pulihnya dia? Kamu gak diem aja. Kamu bersedia kan untuk melindungi anaknya? Iya pak. Dengan senang hati. Kan aku suka juga sama anak kecil. Nih. Adik cantik, adik cantik. Kamu jagain Agni ya? Jangan kamu biarin Agni dipegang sama siapapun. Termasuk Nuna. Baik Kak. Kami jadi bangkit sama kamu. Siapa? Ba, bener-bener kau ini? Kak Tau, terima kasih. Aku tahu kalau adik Agni ini minum maasih dari Kak Nuna. Tapi kok begitu jahat sama Kak Nuna. Oh ibu, begitu saya sama Anggun berhasil kerja dulu. Iya. Hati-hati kalian. Tiur. Kamu juga Agni baik-baik ya. Tenang bapak. Bapak jangan khawatir sama aku ya. Biar. Ani. Ani. Ya. Titi, Pak. Kita ke kamar ya. Titi, Pak. Titi, Pak. Molo mati ga ngawinam Hoda nama no go no gua Ai hoda boruku Siti yur, eh gendong anak Borupang goa ratki Anak siapa itu? Ini harus ku selidikin ini Masa baru ku tinggal beberapa bulan Dia langsung punya anak Ih ngeri banget sih ini si tiur ini Makin ga jelas Sudah berbulan-bulan tidak keliatan Sekarang dia ada disini buang bunga lagi Dia liat muka aku tapi dia buang muka lagi Sombong kali ini si tiur ini Udah liat muka aku tapi buang muka Siakan-akan aku bertipu si bela tangan Gak ada pikiran Ini harus ku tanyakan nih sama dia aku Harus langsung masuk ke dalam ini He 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 Mana ini? Mau ketemu si tiur pak Anda tidak diizinkan masuk? Kan saya udah bilang sama bapak Kalau saya mau ketemu si tiur Si tiur itu Itu calon istriku Calon my wife Saya ini calon husbandnya Nanti kalo nikah kami jadi suami istri Masa ga paham sih pak Tolong diizinkan lah ya Maaf pak Tapi anda tidak di terima disini pak Lebih baik anda pergi dari sini Saya pergi pergi Tunggu dulu jangan marah-marah Ini bukan masalah pergi atau tidak pergi Saya kan belum ketemu si tiur kok langsung pergi Terkecuali saya sudah ketemu si tiur Baru pergi itu pantas Ini belum ketemu kok pergi Gimana sih? Sudah pak silahkan pergi pak Pergi silahkan silahkan Kalian tuh gak ada perasaan sih Gak pernah jatuh cinta ya Gak pernah falling in love Falling in love Kaku kali muka kalian Silahkan pergi Gak jelas kalian Tio Ya gue ya mam Apa apa bang kita itu? Aduh bang Kenapa bang? Kok gak jadi? Gak kesal kali ya tuh Kenapa bang? Siapa yang musrah bang? Tapi Kak Tio masih disana kan bang kan? Ada si tiur Eh malah dia gendong-gendong anak lagi Mbak Kapan tiur melahirkan, Bang? Makanya aku bingung kok tiba-tiba gendong bayi. Jangan-jangan itu, Bang. Anaknya Siandi itu, Bang. Ah, Siandi aku tahu, Siandi. Itunya mati. Udah gak berfungsi. Bang, Bang, Bang. Gimana kalau abang, Bang? Menyamar aja, Bang. Biar bisa jempat sama Kak Tiur, Bang. Ini bagus tuh, Bang. Jadi, wajah dan penampilan abang ini di makeover aja. Jadi kalau jumpai si tiur, gak ngeh dia. Langsung kerja, kan? Ya udah, ambil mobil. Ambil mobil. Ambil mobil. Siapa, Bang? Ambil. Ambil cepat-cepat. Cantiknya, Mama. Mama kangen banget sama adik Safiran. Kenapa, nak? Nih. Nih. Baik kakak mau biru, kan? Safira pasti lagi seneng ya di surga ya. Kawan banget tapi mamanya, nak. Ya Allah. Ya Allah. Hamba ingin sekali mengindung Safira. Tidak seperti hamba mengindung Agni. Bisa ada jadah Safira disini. Hehehe. Mama pasti lagi gendong Safira sekarang. Mama pengen banget gendong adik. Karena kalau mama gendong dede Adi ini, Tante Anggun gak suka kayaknya nak. Makanya mama mau gendong Safira. Safira gak ada di sini. Gak bisa jadinya mama gendong Adi nak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.